Kayaknya Kang Armand ini cukup militan di dalam berkarya Malah saya dengar kita jangan sebut nama Pernah di satu pameran malah mengkritik pejabat Apakah takut ditangkap? Terakhir ini di Bandung ini jadi viral lagi Ada yang mencoret-coret ketahuan Teman-teman hari ini kita kedatangan artis yang fenomenal dari Bandung Straight artis yang sudah menjadi legend Tapi terakhir-terakhir ini memang agak diam dikit Supaya tidak mengikuti hiruk-pikuknya straight art selama ini Tapi tetap militan Siapa lagi kalau bukan Edmu? Salam sehat Edmu Selamat malam paling Kita tidak pakai masker karena kita sudah antigen Jadi tidak apa-apa teman-teman kita sudah antigen Jadi kita tetap mengikuti prokes Tapi kita sudah antigen Selamat datang Edmu di Jakarta Selamat datang Pak Wah Ibu kota seru sekali ini Ini saya panggil Edmu aja ya Silahkan Pak Edmu ini memang fenomenal saya dengar Itu sejak 20 tahun yang lalu sudah melanglang Buana Bisa cerita gak? Mulainya ke mural itu gimana Edmu? Wah itu sangat panjang sekali Pak Waktu di kampung itu Waktu di kampung Waktu sekitar saya kelas 2 SMP-an Saya mengenal cat semprot Mengenal cat semprot Dan yang saya lakukan itu Saya belum tahu yang namanya graffiti Atau mural dan sebagainya Belum tahu bahwa itu seni Yang saya tahu melukis atau seni itu Yang menggambar potret Karena pernah ada teman tetangga Teman-teman dekat Dia pandai Ternyata saya bukan di situ Oh buka lah Semanganya coret-coret Ya akhirnya Setelah itu Tersentuh lah Rasa-rasa Oh saya suka juga Ngegambar Curet-coret dan sebagainya Lari lah ke cat semprot Karena pingin aja gitu Pingin sesuatu yang baru Akhirnya Belilah Itu cat semprot Pilok ya? Iya Merah pilok gitu Kita pembangunan Berapa Berapa duit dulu awalnya? Ya 4500an Nah udah gitu Mulailah Semprot-semprot apa Ternyata sensasinya beda Pasti sekarang juga Orang yang belum tahu Atau siapapun yang belum tahu Kalau megang cat semprot itu Pasti pinginnya Nyemprot Pinginnya nyemprot Nah udah gitu Mulai Mulai kemana-mana Itu nyemprot Sampai ke masjid lho Pak Tembok-tembok tetangga Dan sebagainya Pakar masjid lah ya Nah saya belum tahu bahwa Yang saya lakukan itu Salah gitu ya? Salah atau apa Gitu aja Eksistensi Eksistensi Masih muda Ya usia-usia belasan lah Pak Nah sesudah itu Terus Saya pernah ke Jakarta juga Kan kalau libur sekolah kan Eh ternyata ada ya yang begini Yang cure-cure Mulai terus 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 Pingin 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 Cure-core terus Cure-core Tagging Apa gitu Yang namanya tagging Itu nggak tahu apa ini Pokoknya asal aja Nulis Nulis nama Nulis Ya geng-geng gitu lah Nah setelah itu Berlanjut Terus 90-an saya ke Bandung Asal saya dari Garut Pak Ya Dari kampung Jadi Makanya tidak tahu sama sekali Kampung Nah dari Bandung Udah mulai Mulai Ada Ada di jalan Pada ngegambar Dan sebagainya Seru lah Pak Seru Makanya sekarang tuh Sayang banget gitu Tempat-tempat yang Pinggir jalan-jalan Asia Aprika itu menggambar Nah sementara Adrenalin itu Pingin terus gitu Megang chat semprot tuh Terus aja Terus Mengenal kesenian Mengenal kesenian Ketemu kawan-kawan Yang di dunia seni Ada seni teater Ada seni rupa Yaudah Kepicu dari situ Udah Labas Dari sana Udah Terus 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 Explore Dan sampai sekarang Sampai sekarang Menarik Jadi Pernah ada Pertanyaan Masih Teman juga Sebaya Itu dari kampung itu Ternyata lu Dari dulu Nggak berubah-ubah Senengnya Tapi Dia tahu banget Beli chatnya Itu tahu banget Nah Saya Saya denger Admove itu Dulu Banyak di Bandung Dan Istilahnya Kebiasanya Selain melukis Juga Peduli terhadap Karya Yang ada di jalanan Nah itu menarik Coba-coba Ya itulah pak Ya itu kan persoalan ya Kalau yang namanya di ruang publik Persoalan sosial Kadang-kadang kita Apa Kalau Kalau kata orang Sundama Cari Jipeng Aduh Apa ya Deli gitu Kalau lihat misalnya Tiba-tiba ruang-ruang publik Yang tidak terurus Dan sebagainya Yang hal-hal yang kayak gitu lah Taman kotor Terus ada benda-benda Semi Atau apa patung Dan sebagainya Memang Tidak Terawat Itu kan kurang bagus Menurut saya Oke Itu kan kurang bagus Akhirnya Di eksplor lah Di eksplor Ada yang dicura-coret Ada yang dibungkus Ada yang wah Di eksplor aja Nah kebetulan Temen-temen Ada juga Banyak juga yang support Disamping menggambar Di tembok ya Itu cura-coret Tapi sekarang pak Efeknya itu bagus Bagus ya Bagus Bagus Terus sempat di Jalan Dago juga Saya nutup Jalan Dago juga Dan sekarang Lame Car Free Day Dan sebagainya Saya sempat loh Ngegat Saya cegat Gitu Si Jalan Dago Jauh sebelum Car Free Day itu Ya Sampai berurusan Dan sebagainya Gitu Simpelnya tuh Pingin Berapa menit Gitu Pingin ada Jalan kosong Terus Masa seneng banget Orang yang lagi jalan Hal-hal yang kayak gitu Padahal Gak Gak muluk-muluk Apa gitu Sama halnya dengan Memungkus patung Atau mencurak coret Gitu Suasana-suasana itu Berurusan lah pak Berurusan Dengan pihak-pihak Yang berwaji Berwaji Kenapa Kenapa Kok ada barang seni Di tempat umum Tapi gak dirawat Ya Betul Itu salah satunya pak Ya kayak Ada Monumen juga pak Di Bandung Itu monumen Gitu Pas lewat malam-malam Gusana tuh Lampu pada mati Mati Kan bagus-bagus tuh Desain-desain lampunya tuh Pada mati Pada apa Dihajar lah Pakai teks Tulisan tulis-tulis Bagus gitu Ya sekarang kan bagus Bagus terawat Terlepas lah Terlepas dari masalah apapun Gitu Berarti udah terawat kan udah Ya kita sebagai warga loh pak ya Sebagai warga kan seneng Kalau misalnya suasananya Relax Bagus Enjoy dipake jalan Apalagi misalnya Nah sekarang Saya tuh pingin tuh ada Taruh misalnya Apa Ruang Ruang Wisata Suskarya seni Kan keren pak Taman patung itu bagus Ada patung Ada apa Disitu kan bisa Bisa Tempat Menentukan bahwa seni Indonesia Terus kan bisa edukasi disitu Ngobrol-ngobrol Anak-anak sekolah yang outdoor Apa Itu kan Itu kan seru pak Apalagi kalau misalnya Tiba-tiba patung-patungnya itu Ada patung-patung yang Yang sifatnya Seniman-seniman yang Di Indonesia itu Oke Ya punya nama lah ya Yang punya nama Terus oh ini siapa Kita kan yang tahu Tahu Di buku-buku dulu Itu kan Gambar hanya Apandi Apandi Basuki Abdullah Ya itu 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 kan Tahu-tahu Sujoyono Dan sebagainya kan Malahan udah-udah gede Sujoyono Itu kan kita udah gede Sadali Sadali Oh Karena Udah gede juga Kita yang nyari Itu Kita yang nyari Oh ini tuh ternyata Artis loh Ini wah ini tuh seru Tiba-tiba Ada seniman Patisna Kemarin Meluncurkan bahwa Ada gedung Bekas bioskopi Yang ingin Diambis Saya pingin Di museum Kan itu keren Menurut saya Benar-benar Itu aset wisata Pasti bagus Tiba-tiba ada patung Ada apa Jadi kepingin Punya suatu tempat Seni Khusus Gitu ya Itu kan edukasi Yang ruang publik Yang sangat menarik Benar-benar Itu keren-keren Itu pak Seperti di New York Chelsea Atau di Beijing 798 Oh Bandung nih Atau misalnya Jakarta Atau kota mana Yang lebih Wah Masuk ke situ tuh Wah Asik Nongkro Membaca Wifi Jadikan seru Saya pernah denger Kang Upmove ini Pernah membungkus Satu Karya patung Di tempat publik Bagaimana diceritanya Satu pak Lima Kayaknya Oh lima Iya Itu salah satunya Itu Waktu tuh Ada Peringatan Tentang tahun pusaka Saya Bekerja Sama-sama Teman Aminder Rahman Kalau gak salah Udah loh Pengen apa loh Kok pengen Membunkus itu tuh Kepusaka juga ya Itu kan Terlepas dari masalah apapun Bagus tuh Kita Ini Apa Kita berdayakan lah Gitu Jadi Kan kalau misalnya Tidak diberdayakan Ya gitu Masif Begitu Udah jelas patung Masif gitu kan Tapi kalau tidak Tidak Dirawat Kita tidak Buatkan Menarik lagi Apa Dan sebagainya Lama-lama Redup Redup Dan tidak Tidakkan jadi apa-apa Bahkan tidak tahu Ini sejarahnya apa Ini patung cerita Tentang apa Nah akhirnya Saya bungkus deh pak Saya bungkus Nah proses Ngebungkus itu Yang sampai Saya kaget Ketika naik Kalau jatuh Gimana ini Maksudnya tuh Konstruksinya tuh Tidak bagus Oh patung itu besar ya Besar nih Wah Kok goyang Gitu Akhirnya dibungkus Semua jadilah Warna ini Warna merah Warna putih Warna abu-abu Nah Taunya bahwa Ini patung itu Kok begini Itu ya itu Pas saya pegang Pas saya naik Kok begini ya Enggak kuat ya Enggak 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 kokoh Enggak kokoh Enggak terawat Jadi ngapain Gitu kan Akhirnya ngapain Atau kalau misalnya Tiba-tiba Hanya Tiba-tiba Tiba-tiba jadi bikin Untuk cerebrasi Selesai Harusnya kan Dimain tense Terus Disitu kan muncul Nah kemarin tuh bagus tuh Aduh Berapa bulan yang lalu Lihat Patungnya jadi bagus begini Tamannya dibagusin Dan sebagainya Itu bagus pak Saya suka Saya suka Lihat kayak gini Karena Pada prinsipnya Saya emang Suka hal-hal yang Menarik Menarik Jadi patasan Sekarang gak action lagi Karena Memang sudah dirawat Jadi Sekarang lagi Seru-seru gitu Mengamati Itu ruang-ruang publik Ini bikin apa lagi ya Bikin apa lagi ya Pemerintah emang bikin apa lagi ya Seniman bikin apa lagi Saya senang Senang lagi Lagi berproses gitu Sekarang juga Saya masih Masih menggambar Kadang-kadang Nempel gambar Ke kampung Kemana 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 Jarang di kota Sekarang itu lebih ke Kampung Ke desa Ke desa Kalau bikin instalasi Patung tengah sawah Seru nih Hal-hal yang kayak gitu Pak Yang saya pikirkan sekarang Kalau misalnya Tiba-tiba bikin festival Misalnya di kampung Atau bikin jadi sesuatu Yang sifatnya Di desa Itu kan Pasti seru Mau terlepas dari apapun Bahwa orang-orang yang di Daerah Berhak dong Berhak Pengen tahu Karya seni Menikmati Merawatnya kan Pasti akhirnya Sama-sama Nah disitulah timbul Sosialnya Koneksi antara Seni dengan kehidupan Betul Pak Ya kan Tiba-tiba kita Dari kampung Pengen tahu Patung apa sih Misalnya Karya apa sih Sana Jauh Coba kalau misalnya Tiba-tiba ke daerah Menurut saya itu Pemerintah-pemerintah daerah Enggak lah Enggak kan keberatan Misalnya tiba-tiba Bikin festival budaya Yang sifatnya masih Per event Tiap daerah Itu keren Keren Kultur kita Sebetulnya Jadi itu Angan-angan ya Supaya seni ini Bisa masuk ke desa Dan udah Ada beberapa Sekarang juga Desa-desa Yang membuat Tradisi-tradisi Kayak gitu Tapi kan Yang namanya Desa kan Perlu support Bagaimanapun Perlu support Orang-orang yang Kuat Apapun lah ya Gidaya Apa Pemerintah Misalnya Orang-orang yang Ayo turun Turun Terus Satu lagi Katanya Kalau seni itu Jangan hanya di darat Di laut juga Nah itu Nah itu Itu salah satu Cita-cita saya Pengen gambar Kapal Tongkang Kapal Tongkang nih Siapa yang punya Kapal Tongkang Yang Pengen dilukis Ini orangnya Adbong Itu keren Pak Ya biar Biar seru lah Biar bergairah Biar kesenian itu Bergairah gitu Biar kembali ke Habitatnya gitu Seni itu untuk Sosial Untuk apa Ya kan kalau misalnya Taruh misalnya Seniman Ya kontribusinya Ya karya seninya itu Tinggal support Sana-sini Sana-sini Itu jadilah Luar biasa Luar biasa Kan kalau Seni itu Ilmu yang Tidak ada batasnya Semakin tumbuh Semakin muncul Karya-karya Baru Muncul lagi Ilmu yang lain Muncul lagi Muncul Muncul Wah Ini perlu dipelajari Jadi Seni Admove Yang selama ini Yang Dibuat Kira-kira ada Pesan apa Di sana Apakah itu Menyampaikan Semacam pesan Selain yang Protes tadi ya Kalau ada Seni yang gak Terawat Kita bungkus Kadang-kadang Kalau Admove Itu Mengerjakan itu Kalau tidak Merespon isu Ya membuat isu Artinya Membuat isu itu Di sini itu Bikin apa nih Kita setak nih Misalnya Dengan Piku politik Dengan apa Kita bikin sesuatu Yang segar apa ya Oh isunya ini nih Misalnya Jauh dari Ya biar Relax gitu Biar relax Biar apa Atau misalnya Tiba-tiba Gambar-gambar Gitu Mural-mural Yang sifatnya Masih Besar Gitu kan Yang pernah kita lakukan Kita gerak ya Itu kan keren Itu kan keren Wah ada apa ini Coba kalau misalnya Tiap kota gitu Itu pasti bagus Tiap kota Tiap daerah Masuk Dan Pasti di tiap daerah itu Ada seniman-seniman Yang Bisa Berbuat sesuatu yang lebih keren Tinggal support 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 Gitu kan Akhirnya Enak Jadi kita pergi kemana Oh teman Lihat gambar Kesana Kita kan Kalau misalnya Coba Kalau kita misalnya Ke daerah mana Atau kemana Datang Kalau misalnya Tujuannya bekerja Udah Bekerja Tapi kan Kalau misalnya Di satu daerah Ada Gitu kan Wah jalan-jalan Kesana Lihat ini Lihat itu Seru Kemarin Saya pernah lihat Adolf berkarya Apa itu Karpaus ya Ikan yu Ikan yu Ikan yu Itu Berapa meter 6 meter Lebih itu 8 8 meter Sama Ininya Totalnya Tingginya Mungkin juga 8 meter Kalau Kemarin Tingginya 12 Tingginya Tingginya Temboknya Si Asati Jadi gambar 8 Biar ada Space Dan Hebatnya Selesai Dalam 2 jam Ya kan Bekerja 8x8 Selesai Dalam 2 jam Bekerja seni Kan begitu Kadang-kadang Kita udah Terpola Pasti semua Seniman Ketika punya ide Dia akan memikirkan Hal-hal yang lain juga Teknisnya Bagaimana Bahannya apa Hal-hal yang Kayak-kayak gitu Pasti semua Artis pasti gitu Ada strateginya Ada strateginya Masing-masing Ya Itu juga Yang Orang lagi Bermasker Wah Saya lihat sendiri Setengah jam Selesai Saya kaget Karena Yang saya Pakai juga Kan Berbagai lah Berbagai cara Berbagai Model Kekaryaan Teknis Kekaryanya Kan macam-macam Nah kebetulan aja Saya Disitu Saya ingin Bikin Whiteface Karena Ketika saya berkarya Itu bukan Hanya di Whiteface Graffiti Juga Stensil Jadi saya Enggak terpatok Ke satu Satu Bahan Satu Cara Saya akan Mengalir aja Ketika Saya ingin Hari ini Misalnya Hanya nulis Nulis Atau Menggambar Nah enaknya Kalau kemarin Kayak kemarin Di Alam Raya Besar Itu Ini legal Saya harus Lebih maksimal lagi Malah Di balik ini Ini lebih maksimal lagi Karena Tidak ada tantangan lain Misalnya Tantangan harus di Uber Atau harus apa Jadi lebih fokus Di situ Waktu bebas Waktu bebas Bisa berlama-lama Ada izin Ada izin Bisa Bisa Diskusi sama kawan-kawan Dan lain-lain Iya Jadi Kalau itu Formal Atau Ada izin Itu Karyanya Bisa Lebih Maksimal Sebetulnya Maksimal Di sini Itu Bukan Kalau berkarya Legal dan Ilegal Tetap Maksimal Cuman Kalau Gak ada izin Belum tentu Ilegal Kalau gak ada izin Kan Ada hal-hal Yang lain Yang harus Dipikirkan Nah Kalau misalnya Kalau misalnya Yang Ada izin Kita fokus Di karya Fokus di karya Lebih ke Merhitungkan Teknis Teknis Ini Sekian jam Ini apa Dan bisa berhari-hari Bisa nyantai Bisa apa Besoknya Bisa begitu Antara perbedaannya Ijin dan tidak Ijin Itu Itu aja Aduh Bapak Kalau legal Enggak legal Apa Pengadilannya Iya Betul 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 Ijin dan tidak Berijin Nah Saya dengar juga Admove Pernah Istilahnya apa Residensi Di Pak Sunario Di Selasar Selasar Sunario Halo Pak Naryo Apa kabar Saya pernah Residensi Di situ Ada tim kurator Juga Saya suruh Masukin Berkas Dan sebagainya Saya masukin Terus Di proses-proses Ada diskusi Seru loh Pak Saya belum pernah Diskusi-diskusi Begitu Maksudnya Diskusi atau interview Diskusi Diskusi Wah Jadi Oh begini Selama ini kan ya Diskusi Diskusi begini aja Ketemu sama kawan Bikin apa sekarang Bikin ini Ini kok Kejam-kejam banget Dalam-dalam banget Ini kesenian Sementara Saya enjoy-enjoy aja Ketika berbuat karya itu Enjoy Karena itu Pak Saya selalu Gak tau ya Ini pola saya Ketika berkarya Saya harus enjoy Apapun misalnya Tiba-tiba Karya ini Karya yang Sifatnya Kritikal Atau Berbau apa Tapi Kita harus enjoy Biar relax Biar relax Gitu kan Ya Kan bisa aja Misalnya Tiba-tiba hari ini Kita lagi marah-marah Masa berkarya marah-marah Enjoy aja Sembar kontemplasi Relax Happy Harus begitu Justru sebaliknya Kalau misalnya Saya tidak happy Saya gak bisa Gak bisa sulit Gitu Karena Tidak happy itu Otak kita tegang Tegang Jadi gak bisa apa-apa Makanya Ketika misalnya Menggambar itu Ya salah satunya Jadi terapi juga Jadi happy dulu Baru berkarya Atau berkarya Jadi happy Dua-duanya Dua-duanya Harus seimbang Harus seimbang Saya dengar juga Waktu di Sunario Sehabis itu Ada Kesempatan Untuk pameran tunggal Ya Wah itu jadi heboh Gimana ceritanya Setelah itu Setelah proses residensi Akhirnya kan di blok-blok Misalnya ini Ditunggalin disini Ditunggalin disini Ya Akhirnya saya emang Keluarin semua Ini harus maksimal Karena emang Tanggung jawab saya Begitu Ketika berbuat Harus maksimal Jadi maksimalin Apa yang ada di pikiran Kadang-kadang Ada yang di pikiran Terus Tidak bisa berbuat Dengan bahan pusing Sementara ini Ada Ini kesempatan Jadi maksimalkan aja Dan seru Jadi akhirnya Karyanya itu Kita juga bisa ngebaca Karya mana yang Dibuat dengan maksimal Dan tidak Kita juga bisa Bisa gitu Ini mau main-main Akhirnya Katanya Dinding Selasan Abis Ya Saya bikin Itu bikin Terus kan banyak Saya banyak Tekst juga Mereksplor teks Tulisan-tulisan Gambar Gambar ginding Jadi gambar apapun Yang saya belum Pernah lakukan Meskipun orang Melakukan Saya belum Saya coba disitu Karena ini kesempatan Kesempatan Nyampe ke Recycle Dan sebagainya Saya eksplor disitu Seru Seru Tapi Karyanya AdMove ini Ada karakter Tersendiri Orang bilang Wih Begitu Lihat aja Ini tahu nih Ini karya AdMove Kira-kira Yang mau disampaikan Atau apanya Yang mau dicapai Apa ini coba Mungkin Kalau Kalau karakter itu Dari proses Mungkin ya Pak Dari proses Kan kalau saya tuh Nggak mau diem Nggak mau diem Bikin ini Bikin ini Bikin ini Terus Bosen ini Bikin kolase Bosen ini Bikin ini Terus Akhirnya muncul Mungkin Dari proses Proses-proses itu Muncul lah Oh jadi bentuknya Begini Jadi bentuknya Gambar Ya akhirnya Jadi bentuk Yang ada sekarang Yang ada sekarang Betul Nah Targetan saya Kalau bikin berkarya Itu tetap Up to date Maksudnya ketika misalnya Teks atau gambar itu Meskipun dari dulu Sampai sekarang Itu tetap Pesannya tuh Emang begini Jadi kombinasi kolase Dengan akrilik Dengan semprot Dengan apa saja Dengan apa Terus diolah Dengan barang-barang Yang sifatnya Kata orang Sampah Coba explore Dan sebagainya Itu menarik Tapi kesannya Kayak poster gitu ya Maksudnya saya gitu Jadi Nggak berpikir Bahwa ketika saya berbuat Itu Poster atau apa Berbuat Setelah jadi Iya ya Saya lihat gitu Oh ini jadi poster Ini jadi Jadi masing-masing Bercerita banyak gitu Karena saya lakukan Itu ya itu Ceritanya ini Gambar ini Jadi saya masih bisa Sekarang gitu Misalnya Kalau misalnya Bapak nampilin Ini ada Sepuluh Atau tiga belas Gambar Saya bisa Ngomongin ini Ngomongin ini Ngomongin ini Ngomongin ini Jadi masing-masing Karya itu Ada narasinya sendiri Narasinya sendiri Oke Kadang-kadang saya gitu Pak Kalau misalnya Saya membuat Ini udah gambar Saya kadang-kadang Nulis Saya suka nulis juga Kadang-kadang nulisnya Di gambarnya itu juga Nulis Oh ya udah gede ini Jadi teringat Oh ini tuh Lagi ngomongin ini Aku ambisinya begini Begini terus Luar biasa Kemarin Kalau menurut Kang Admove Terakhir ini Di Bandung ini Jadi viral lagi Ada Yang Mencoret-coret Ketahuan Iya Nah itu Pak Disitu tuh Tadi juga Sempat ngobrol Kecil sama Billy Itu persoalan itu Bukan Bukan hanya persoalan Seni Seni Atau Pemerintah Atau sosial Ini harus dibongkar Karena Harus diurai Harus diurai Dari mana nih Persoalan ini muncul Atau bagaimana ini Misalnya tiba-tiba muncul begini Terus kita lagi harus Flashback juga kan Baca-baca lagi ke belakang Dan bagaimanapun ya Karsanya itu Peradaban Membuat peradaban Bagaimanapun Kadang-kadang mikir Oh ini Mungkin bagian dari peradaban juga Atau apa Harus disinkronkan kan Berarti kan Harus disinkronkan Kalau misalnya Itu ada orang yang serius Menjadi itu Seni itu ilmu Ya Ya Jadi Tidak bisa Misalnya Tiba-tiba Ngejudge Bahwa Oh curat-coret Itu Pandal Dan sebagainya Gitu kan Apa Ilegal Nanti dulu Itu kan Itu hanya teknis Menurut saya Ketika kita melakukan itu teknis Tapi ada persoalan yang lebih urgent lagi Coba kita bongkar gitu kan Secara berpikir kita Siapapun Ngobrol lah Itu kan seru Pak Perlu Mengobrol Mencari Sebenarnya apa Agar Masalahnya Dibata Profesor Dokter seni Kita kan banyak Betul Coba kalau misalnya Beliau Yang ngomong Ini wilayah seni Atau Apalah gitu kan Hubungannya dengan Realisme sosial Misalnya dengan Apa Dengan sistem Misalnya kan banyak Pasti gitu Dan itu Itu keren Dan lingkaran Jadi lingkaran Yang namanya lingkaran kan misterius Sama dengan ilmu Misterius Tidak ada ujungnya Gitu Jadi Menurut kan Ag move Masih ada Masalah-masalah Yang harus diselesaikan Ya Minimal Minimalisir Masalah Sebetulnya Masalah akan terus Ada terus ya Masalah akan terus berkembang Apa Pengatuan kita berkembang Masalah akan berkembang Masalah berkembang Perkembangan berkembang Masalah juga akan berkembang Dengan risiko-risikonya Dan sebagainya Nah itu Dan kita harus sejalan Sama dengan sekarang kan Waktu COVID dan sebagainya Di Bantang gak akan mungkin Iya Kita harus bareng Harus bareng Bagaimanapun Siapa yang gak suka Yang mau itu kan Karena itu kan gak mau Tapi mau tidak mau gitu Iya Sementara kita kontra Sama Ini gitu Tapi kita harus sejalan Akhirnya kan saling manusia sati Iya Akhirnya berjalan lah Ayo kita berjalan Ayo ayo gitu Kita gak sepaham Tapi kita harus berjalan Nah ini yang menarik Kayaknya Kang Armand ini Cukup militant Berkarya Malah saya dengar Kita jangan sebut nama Pernah di satu pameran Malah mengkritik pejabat Apakah takut ditangkap Sebetulnya Kritik Mengkritik Menghujat Itu tuh tipis banget Tipis banget gitu Pak Tipis banget gitu Ininya tuh Keperbedaannya Kita bisa membedakan Mana menghujat Mana mengkritik Kan kalau mengkritik Apa yang Apa yang Kita pikirkan Dan kita tahu Berarti kita mengkritik Kalau menghujat kan beda lagi Dan saya paling gak suka Menghujat gitu Kalau menghujat Jangan Kalau mengkritik Oke Kalau mengkritik kan Akhirnya diskusi Kalau diskusi kan seru Nah Yang harus dihindari Ketika diskusi Itu udah main otot Jangan Minum kopi aja Diskusi Dan sebagainya Justru diskusi itu seru Tapi waktu itu Apakah gak ada rasa takut Atau khawatir Atau apa Ya gak peduli Gimana perasaannya Kalau rasa takut itu Emang udah pitrah Dan harus Harus punya rasa takut Karena kita Harus Pak Harus dipihara Rasa takut tuh Sebagai Sebagai manusia Normal lah ya Pada umumnya Tapi sedikit-sedikit Keliarkan harus Fasilitasi juga dong Keliaran Jadi street art itu Harus bersinggungan Dengan Ini dikit ya Keberanian Itu model Sempet lho Pak Saya lihat Anak Tangerang Teman-teman Tangerang Ada di Tuisan teks Ini ya Bajunya Sampai sekarang Sampai inget 99% Nekan 1% Skill Jadi saya Sampai berpikir Emang iya Emang betul Akhirnya Ngerundut Ke persoalan-persoalan Yang lain Ini usia berapa Yang pakai T-shirt Pakai baju Begitu Usia berapa Usia berapa Yang suka corak-corak Di jalan Usia berapa Saya Apa Sempat mengikuti Meskipun Saya corak-corak Saya tidak dipublish Tapi saya mengikuti Lebih ke psikologi Apalah Yang sok-sok Begitu Ini karakternya Begini Apa ya Kan kalau Lihat di jalan Begitu kan Corak-corak Dimana 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 Saya selalu Mengikuti Mengapresiasi Jadi bukan Enggak Lihat bahwa Oh ini jelek Ini apa Ini persoalannya Apa ya Tulisan 99% Nekat 1% Skill Jadi pikiran Tapi setuju Enggak Kira-kira Ada Ada Bukalah Disini bukan Masalah setuju Dan tidak setuju Kita Lihat Lihat ke Siapa yang Pakai T-shirt Siapa yang Menexpresikan Usia berapa Usia berapa Dia memakai Baju itu Berarti kan Dia masih proses Misalnya Kan bisa jadi kan Wah misalnya Bodo amat lah Apa 99% Nekat aja Satu skill Skill kan Bisa terus diproses Bisa belajar Tapi Nekat itu Yang luar biasa Itu Wow Itu Ini orang unik Jadi Jangan-jangan Terikat Waktu masih mudanya Ini Waktu saya muda Itu begini Ya kan Adrenalin Itu kan Keluar Ya Aku Keakuan Eksistensi Meskipun Ya seni Tetap Saya juga butuh Semua orang Tidak menampil Semua butuh Eksistensi Tapi kan Sesuai Makanya Saya respect Ke teman-teman Yang curat-curet Di jalan Yang tidak beri izin Saya respectnya Itu begitu Dia lagi berproses Lagi berproses Dia akan bersinggungan Dengan kehidupan Yang sebenarnya Dia tuh bagaimana Itu kan Terus Masa Idealnya Gimana Enggak ada yang ideal Pak Enggak ada yang ideal Proses Mengeksplore Dan sebagainya Harusnya Beliau-beliau Pekak juga Doang Ya Ya Bisa ini Ada apa Ini ada persoalan Apakah persoalan Sistem kah Atau persoalan Pendidikan kah Atau persoalan Lingkungan Dan sebagainya Akhirnya kan banyak Kerempen Nah itu ya Harus dibongkar Kan kalau Misalnya Tiba-tiba Hanya ke jalan Nyoret Dan sebagainya Itu teknisnya Keluar Rasanya Dia keluar Kan Pak Iya Akibatnya Akibatnya Harus mencari Sebabnya Apa Berbeda Kebudayaan Beda lagi Betul Betul Dan itu kan Harus dilingkari Bukan dengan Satu ilmu Misalnya Ilmu seni rupa Aja Gak bisa Ada keilmuan Keilmuan lain Yang harus melingkari Itu kan Persoalan itu Termasuk Psikologis Psikologis Sistem pendidikan Wah banyak Ada apa Kan Role model Bagus Menurut saya Karena Kedepannya Kita akan Gak tahu Jadi apa Sekarang aja Di super giga Giga Begini Kan Waduh Apalagi ini Apalagi ini Wah berkeselewan Jadi kultur jumping Jumping itu Wah kemarah Kemarang Jumping Jumping Itu kan Kemana Kemu Berarti kan Ada Akar masalahnya Di situ Nah karya AdMove Ada satu Yang Menarik Saya lihat Sepertinya Yang akan Jadi NFT Yang Gambarnya Orang Dengan Kepalanya Pengkorak Belakangnya Warna-warni Berputar Nah itu cerita Mengenai apa Itu sangat menarik Ya itu Kan ada Ada Tulisan Nanti kita tunjukin Karyanya Free my life Disitu Free my life Disitu Ada teks Nah itu Kebebasan berpikir Kan begitu Sekarang Kebebasan berpikir Kita bergerak Kemana Kemana Bahkan Nyampe Misalnya Tiba-tiba Kita Akhir Dan sebagainya Menurut saya Itu pikiran Tetap abadi Simpan Ke orang Kemana Terus akan Begitu Berputar Nyampe Enggak tahu Putarannya Dimana Wah kita Kita enggak tahu Atas Kawan Jadi Harus bebas Harus membebaskan Bukan harus bebas Harus membebaskan diri Untuk berpikir Karena Kalau ngomongin Masalah kebebasan Menurut saya Bohong Bohong Masalah kebebasan Yang ada itu Hanyalah pembebasan Jadi Tidak ada kebebasan Hanya ada pembebasan Hanya adalah pembebasan 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 dari kita Harus membebaskan diri Dari apa nih Dari persoalan yang Sistemnya elementar Dari persoalan Orang yang berpikir Dari ilmu ini Kita harus membebaskan diri Kalau misalnya Kita tidak Tidak membebaskan diri Ya Tidak bebasnya itu Sulit Kita akan Tidak akan luas Betul Jadi kita harus membebaskan diri Aja Membebaskan Ya Kalau masalah Kekurangan dan sebagainya Wajar lah Namanya manusia Kan ya Pak Kekurangan ilmu Kekurangan apapun lah Tapi itu Esensinya itu Itu Pertama kita tuh Harus membebaskan Membebaskan diri Dari hal-hal Yang menurut Si individu itu Tidak bebas Jadi Harus dikuatkan dulu Mental-mental Itu kan butuh ilmu juga Butuh ilmu ya Jadi kalau Kekmuk dipilih Misalnya Collage Semprot Cat Atau Apa Spidol Atau apa Pilih yang mana Kalau misalnya Hari ini Saya simpan Semua Di sini Misalnya tiba-tiba Jadi studio Saya akan pakai Semua Oh pakai Semua ya Saya akan pakai Semua Oh ini begini Ini begini Explore aja Diexplore Jadinya Walau alham Tidak akan tahu Ketika jadinya Itu Ketika Misalnya Tiba-tiba Disimpan Ke Rumah Siapa Berbeda lagi Keluar dari studio Itu Karena karya Tidak akan selesai Misalnya disimpan itu Kita gak nena Oh itu berarti selesai Kalau masih disitu Pasti akan eksplore Apapun Terus Ke eksplore Itu kan seru Nah sekarang ini lagi Orang banyak bicara Orang soal digital Nah gimana Pandangannya Kita harus digital Nah Kita harus siap Menghadapi Perkembangan itu Kita harus siap Kita gak bisa nyinyir Gak bisa ya Gak bisa Kita gak bisa menolak Gak bisa Gak mungkin ditolak Kita harus melibatkan diri Bagaimanapun Melibatkan diri kan Misalnya Kitanya tidak bisa Tapi kan ada orang Yang bisa melibatkan Iya Kita harus Terlibat Bagaimanapun Karena emang dunianya sekarang Suatu Keniscayaan Iya Keniscayaan Perkembangan udah nyata loh Gitu Udah di depan mata ya Udah di depan mata lah Kita mau apa lagi Oh ngapain ini Gitu Gue mah Ya kalau gak suka ya Lu jangan ngomen Karena ini mah berkembang terhus Dia diem aja Gitu Diem Lu bikin sesuai Yang ini Yang itu Kalau misalnya Suka Ya jalani aja Gitu Karena ini akan lebar Kemana-mana Gitu Perkembangan itu Gak bisa dibendung Iya Kan kita aja pak Kita misalnya Ngobrol misalnya Saya Sama bapak Masih bisa ngobrol Ah ha ha yang lain Dan sebagainya Turun aja ke bawah Apa ini Yang diobrolin Ya kan Ngobrolnya kan udah kemana-mana Akhirnya kan kita ngejar Gak dapet-dapet Oh beda lagi ya Beda lagi Frekuensinya beda Frekuensinya beda Frekuensinya beda Kan misalnya kita Ngobrol Mereka-mereka Yang niba gitu Kita jadi kambing conge Oh Dengerin Tapi saya tidak menolak Ya Ya ilmu kan di mana-mana Oh Oh begini Begini Bukan ilmunya yang salah Frekuensinya ya Frekuensinya itu tuh Jadi kalau Tiba-tiba menolak ya Menghindar aja Menghindar aja Jangan ikut campur Akhirnya jadi munafik Jahat loh munafik itu Munafik lubang plastik Jadi Kang Edmove dalam berkarya Dibantu gak dengan digital Dibantu Dibantu juga ya Dibantu pak Ya Salah satunya ketika Hari ini misalnya Saya lagi berpikir Misalnya Lagi berpikir Picasso Ya dari mana Kalau bukan dari digital Kita nyari-nyari Oh Ini baca biografinya Baca sejarahnya Baca karyanya Paling gak researchnya Pakai digital Gak mungkin ke library lagi ya Atau Atau Misalnya Tiba-tiba Kita Mau beli chat Pak Beli chat Jauh Pakai digital Oh Dateng Kita mau lari Dari kenyataan Itu Wah Gak bisa Tapi berkarya juga Bantu digital juga Iya Berkarya pakai digital Saya pakai digital Makanya Saya udah tidak mempermasalahkan Apa yang saya lakukan itu Berkarya itu Manual Indi digital Saya udah tidak mempersalahkan itu Yang penting esensinya Proses ya Teknis prosesnya begini 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 Itu Itu sama dengan pakai bahannya Berbeda-beda aja Betul Yang penting ketika misalnya jadi Dan tetap karya seni Esensinya gak akan hilang Yang penting Hasil Hasil Akhir Hasil akhir Oh begini Mau prosesnya Dari drawing Dari digital Ngawil nyomot sana Ini dunia maya Begini Dan malahan Saya lebih seru Yang begitu Untuk saat ini ya Kalau misalnya dulu kan Ya berkarya harus kontemplasi Misalnya Sendiri Dengan chat Apa Sekarang Tiap chat apapun Atau model Lebih cepat Lebih murah Lebih cepat Lebih banyak Dan sebagainya Dan itu yang harus Di eksplor Untuk saya Sekarang kan yang dibutuhkan Kreatif dan inovatif Betul Menurut Perkembangan Di Indonesia ini Gimana nih 10 tahun terakhir Ini 55 tahun terakhir Pesat ya Sangat pesat Dan Menurut saya Ya makanya Wow Ini keren Ini keren Ini keren Ini butuh Makanya Dari tadi juga Ini butuh Butuh orang Yang Yang ngomong masalah Seni Seni itu Bukan hanya Pameran Di galeri Ngebahas ini Karena ini Ini nih Di jalan itu Wah Sudah komplek Ada graffiti ini Ada ini Ada ini Ada ini Dan indah Dan sekarang Enggak munafik Banyak misalnya Corporate-corporate Yang mau pakai graffiti Corporate Kantor Kotel ya Kotel Cafe Ya Lihat ini aja NFT Sekarang lagi seru Ini NFT Cocok gak ini Stain up dengan NFT Cocok Cocok ya Cocoknya dimana Kira-kira Karena kan Proses digital Itu kan begitu Proses digital Itu kita bisa menyimpan Bisa menjadi Bisa menjadi Graffiti juga begitu Ketika misalnya Kita menulis Misalnya Bikin tulisan Aku Tidak disitu aja Pasti disana juga Dia menulis begitu Identitas kan Dan itu nyambung banget Dengan hari ini Misalnya tiba-tiba ada Sekarang Kan kalau dulu begini pak Misalnya Bapak punya karya saya Satu udah Gitu kan Bapak jahat Bapak jahat banget Ngekasih sama orang itu Orang itu juga pingin Tapi sekarang kan gak Ada Masih ada lagi Ini bisa disebar Kamu bisa dapat juga Ini dapat juga Ini dapat juga Jadi gak bisa Sekarang yang Sifatnya Adiluhung Ini karya Ini Sekarang itu bisa diperbanyak Jadi maksudnya Karya seni Dengan digital itu Bisa dinikmati Semua orang Tapi pemiliknya Boleh satu Boleh Itu boleh Terserah Terserah Pemiliknya siapa Tapi bisa menikmati Ya kita aja pak Misalnya Untuk saya aja sendiri Kan cuman denger Yang namanya Mona Lisa Cuman denger Cuman liat dari Ya dunia maya Aslinya kan gak tau Betul Tapi paling gak Bisa sekarang Tapi kan sekarang Minimal gitu kan Ketika ada digital Misalnya punya Punya apa apa nih Karya ini Tiba-tiba bisa Oh ini berhak loh Orang-orang melihat ke Tanpa misalnya Tinggal klik aja Lihat Bisa diperpesar Oh begini nih Kita kan bisa tau kan Oh begitu Begini Terus Betul Dan itu juga Untuk meminimize Karya Palsu Ya Itu betul 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 Sekarang jadi Masalah besar itu Karya palsu Di karya-karya yang Legend-legend dulu Guru-guru Kita kan Ya dulu sempet gitu Oh ini dipalsukan Karya ini Karya ini Dari dulu sudah ada ya Ternyata Saya mendengar Dan saya lihat Pas di toko Lowak gitu Wah ini karya ini Kan kebayang kan Aduh Kebayang banget Gitu Oh karya ini Artis ini Yang Wah udah Apa Masa ada di Secara logika Ada di toko lowak Gak mungkin Gak mungkin kan Dulunya aja Udah mahal Akhirnya kan Justru akhirnya tuh Ya Udah tau Kita juga udah tau Itu palsu Tapi kan Kalau di digital Kan gak begitu Polanya gak begitu Ini yang kita lihat Asli Kang Kang Move Ada Mimpi gak Sebenernya Straight line itu Gimana sih Utopia nya gitu Atau Apa Yang diharapkan Wah Mestinya Tadi Udah cerita Ada satu tempat lah Untuk berkarya Atau menunjukkan karya Ada yang lagi Hanya itu gitu ya Ya Di jaring Pemerintah Atau suasana Atau siapapun Ayolah gitu Bekerja bareng Di planet bumi Bikin puncak kebudayaan Itu kayak gimana sih Sementara ini kan Puncak kebudayaan Planet bumi Kan diraih Dengan sepak bola Benar 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 Masa sih Dunia kesenian Yang ilmunya Kemana-mana Dan sebagainya Profesornya banyak Padahal Spot seni Film Musik Itu sangat Satu ya Bersatu ya Iya lah Pak Sekarang kan Puncak kebudayaan Planet bumi Untuk saat ini Kan sepak bola Betul Spot ya Tiap detik Kita Ada aja Yang main bola Dan buruh Buruh Termahal Di planet bumi Kan pemain bola Pemain bola ya Jadi kalau Perpekan kebaran Kalau dibanding Dengan artis Timpang ya Timpang Padahal Sama-sama Skill ya Sama-sama skill Sama-sama Dan sebagainya Iya Mudah-mudahan nih Keanggapmu Satu hari Nanti Artis Artis melukis Sama dengan Artis sport Sama dengan Artis Apa Bintang film Bintang film Musik Betul Betul Pak Karena Semua juga artis kan Betul Namanya juga artis Artis tank besar Artis tank besar Makanya jadi Jadi Ini apa Ambigu Ketika ngomongin masalah Cuma hanya curat coret Yang tidak berijin Gitu kan Padahal ada Disitu tuh ada H-H yang besar Besar ya Yang besar Yang kita akan Raih Dan mampu menurut saya Dan mampu Kita harapin lah Satu hari mungkin Ini sekarang Mulai nih Jadi Kang Aman Juga ikut NFC Ikut Ikut Ya Mudah-mudahan ini titik mulainya Ya Mudah-mudahan Untuk semua Untuk saling support Ke Hal-hal yang lain Ini keren Karena menurut saya Makanya saya Terlibat Dan mau Wah Ini suasana baru nih Yang harus kita hadapi Iya Wah NFC Itu kayak gimana Perkembangannya Wah dan sebagainya Kalau tidak mau Kita kan melihat juga Tapi sekarang Kalau diajak bermural lagi Malam mau Ayo coba Ayo Baiklah Kalau gitu mungkin Kata penutup Kalau ada Untuk teman-teman Atau pelukis-pelukis Straight art Yang mudah Sebelum kita tutup Kita bermural Asik Siapa Ayo Silahkan Oke Ya buat kawan-kawan Yang Apa Yang di dunia kesenian Khususnya di dunia Straight art Bereksplore itu Seru Dan terus bereksplore Jangan biarkan otakmu sadar Terima kasih Terima kasih Inilah Gang Upmove Yang sebenarnya Legendaris Bukan sebenarnya Sudah legendaris Ya kan Sekarang Dia Mulai masuk Ke digital Dan Tapi Beliau juga Mengharapkan Kemajuan dari Seni rupa kita Ya kan Kalau mau tahu Lebih banyak Boleh ke Instagram Beliau At Atmove Sampai jumpa lagi Jangan lupa Subscribe Dan tekan loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih